Intro Legenda balap, Loris Vegaini memberikan prediksinya tentang masa depan Mark Marquez di ajang MotoGP. Menurutnya, rider asal Spanyol itu akan memperjuangkan satu tempat di tim pabrikan Ducati. Ipendapat Vegaini ini bertentangan dengan rumor yang beredar. Seperti diketahui, saat ini The Baby Alien kencang dikabarkan bakal merapat ke KTM. Vegaini menilai alasan Mark Marquez berjuang keras dengan Gresini Ducati sejak awal adalah untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati, bukan ke tim pabrikan KTM. Sebab, jika ingin pergi ke KTM, dia lebih baik bertahan di Honda dan tak perlu hijrah ke tim milik Nadia Padovani itu. Sebelumnya, Marquez mengalami kecelakaan dengan Francesco Banyaya dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024, yang membuat keduanya gagal mendapatkan poin. Insiden tersebut pun menjadi bahan perbincangan sampai saat ini di mana ada yang membela sang bintang Spanyol dan juga memberi pembelaan pada sang jagoan Ducati Lenovo. Yang jelas, kecelakaan itu membuat peningkatan performa yang ditunjukkan The Baby Alien, julukan Marquez, sejak bergabung dengan Gresini Ducati berakhir sia-sia. Padahal setelah finis kelima dan keempat dalam sprint dan balapan utama seri pembuka di Qatar, dia mampu naik podium kedua dalam sprint di Portugal. Feigiani sendiri melihat kecelakaan yang terjadi antara Marquez dan Pekcho, sapaan Banyaya, sebenarnya merupakan akibat dari kegugupan sang juara MotoGP enam kali. Namun, jika dilihat secara lebih luas lagi, menurutnya ini merupakan soal persaingan internal antara kedua pembalap itu serta Jorge Martin dan Enea Bastian ini demi mengamankan satu kursi tersisadi. Tim pabrikan Ducati tahun depan Bagi saya, kegugupan Marquez menyebabkan hal itu, kecelakaan di Portugal, tapi ini semua tentang pertarungan internal untuk berada di tim resmi Ducati, antara Pekcho, Bastianini, Martin, dan Jangan. Lupakan Marquez, karena dia tidak akan membalap bersama tim Gresini seumur hidup, kata Feigiani dilansir dari Motosan. Lebih lanjut, Feigiani sangat yakin bahwa Mark Marquez memang tengah mengincar tempat di tim pabrikan Ducati, bukan ke tim pabrikan KTM seperti yang dirumorkan beberapa waktu lalu. Kata dia, jika Marquez memang mau pindah ke tim pabrikan Austria itu, untuk apa dia bergabung dengan Gresini di musim ini. Dia berusaha untuk pergi ke tim resmi Ducati, bukan ke KTM. Jika KTM adalah tujuannya, dia akan bertahan di Honda satu tahun lagi dengan penghasilan 20-25 juta. Apa gunanya naik Ducati, ungkas pria asal Italia itu? Sementara itu, pembalap Gresini Racing, Mark Marquez membuat pengakuan mengejutkan menjelang MotoGP Amerika Serikat 2024. Pasalnya, ia mengaku tidak akan pernah secepat dahulu. Mark Marquez berhasil menunjukkan performa apik di dua seri awal MotoGP 2024. The Baby Alien mampu finish kelima di Qatar dan mendapatkan podium kedua di Sprint Race Portugal. Hal tersebut membuat Mark Marquez menempati posisi ke-6 di klasemen sementara dengan 27 poin. Pembalap asal Spanyol itu pun memiliki peluang untuk mendapatkan kemenangan perdana di Circuit of the Americas, kota, pada 13 hingga 15 April 2024. Meski mengendarai Desmosedici yang merupakan motor paling kompetitif di MotoGP saat ini, tetapi ia mengaku tidak akan pernah secepat dahulu. Saya mungkin tidak akan pernah secepat dulu, kata Mark Marquez dikutip daripada KIP, Rabu, 10 April 2024. Mark Marquez pun mengatakan para pembalap Moto2 bisa mendominasi MotoGP karena mampu mengatur ban lebih baik untuk bisa mendapatkan kecepatan di tikungan. Menurutnya hal tersebut adalah proses adaptasi yang terjadi di ajang balap motor paling bergensi di dunia. Dalam MotoGP Amerika 2024 yang berlangsung di Circuit of the Americas, kota, Mark Marquez harus menghadapi kenyataan bahwa posisinya sebagai penguasa mutlak tidak lagi terjamin. Meskipun diakui sebagai, King of Kota, dengan tujuh kemenangan sebelumnya, pembalap Monster Energy Yamaha, Alex Rins, muncul sebagai pesaing serius. Alex Rins mengejar dua rekor sekaligus pada balapan di kota akhir pekan ini, menciptakan ketegangan dalam persaingan. Meskipun Marquez telah mengukir prestasi luar biasa dengan tujuh kemenangan sejak 2013, dominasinya di sirkuit 5,513 km tersebut kini dipertanyakan dengan munculnya pesaing tangguh. Meski begitu, pengakuan atas kehebatan Marquez tidak bisa diabaikan. Kemampuannya untuk menguasai sirkuit anti-kloquise ini telah menjadi bukti akan kualitasnya sebagai pembalap MotoIP yang tangguh. Namun, Alex Rins juga tidak bisa diremehkan begitu saja. Meskipun kalah dalam jumlah kemenangan head-to-head dengan Marquez, lima podium tertingginya di MotoIP Amerika menunjukkan bahwa ia adalah pesaing yang patut diwaspadai. Sebagai juara dunia MotoIP enam kali, Marquez mungkin masih memimpin dalam hal jumlah kemenangan, tetapi kehadiran Rins mengindikasikan bahwa persaingan di atas lintasan semakin ketat. Hanya saja, ada satu prestasi Alex Rins yang tidak mungkin disamai oleh Mark Marquez. Hanya saja, ada satu prestasi Alex Rins yang tidak mungkin disamai oleh Mark Marquez. Diketahui, Mark Marquez belum mampu membukukan kemenangan di tiga kelas berbeda saat balapan di kota. Namun Alex Rins mampu melakukannya dan berhasil. Alex Rins podium tertinggi di Moto3 2013 dan Moto2 2016 serta MotoGP 2019-2023 saat race berlangsung di lintasan yang memiliki 20 tikungan tersebut. Baca juga, jadwal pertandingan sepak bola, badminton Asia, hingga MotoGP Amerika saat libur lebaran. Namun jika berdasarkan data dari laman MotoIP, bukan salah Mark Marquez jika dia tidak memiliki rekam. Jejak manis pada kelas Moto2 atau Moto3 dicot. Pasalnya, kota baru didaulat jadi venue MotoGP Amerika sejak 2013, sedangkan pembalap kelahiran 17 Februari 1993 menjalani debut kelas premier MotoGP juga di 2013. Sementara saat MM93 masih berkutat di kelas dasar GP 125 dan Moto2 rentang 2010 hingga 2012 tidak ada kota. Itu sebabnya, MM93 mau tidak mau dan suka tidak suka harus mengakui Alex Rins untuk rekor menang di kota di tiga kategori berbeda. Plus dari semua pembalap reguler MotoGP 2024 ini hanya tebakri atau tukang roti, julukan Alex Rins yang berjaya di sirkuit MotoGP Amerika di Moto3, Moto2 dan MotoGP. Sampai-sampai banyak yang menilai Alex Rins di atas motor MotoGP Yamaha YZR, M1 musim ini bisa bikin kejutan di MotoGP Amerika 2024. Lantas, rekor seperti apa yang dapat dibukukan pembalap asal Spanyol tersebut pada Grand Prix Amerika akhir pekan ini? Alex Rins digadang-gadang bisa menggasak podium tertinggi MotoGP Amerika 2024 akhir pekan ini. Jika terrealisasi Alex Rins juara MotoGP Amerika 2024, maka auto tercipta rekor baru dalam sejarah MotoGP 4. Tad, Alex Rins jadi pembalap pertama sejak era modern MotoGP tahun 2002 berhasil sikat podium tertinggi dengan tiga motor MotoGP berbeda. Alex Rins sudah menang sebelumnya naik Suzuki GSX-RR, 2019 hingga 2020, dan Honda RC213V, 2023. Makin heboh Alex Rins benar-benar jadi juara MotoGP Amerika 2024, bikin sejarah gasak podium tertinggi di tiga motor MotoGP berbeda di satu sirkuit, yaitu sirkuit kota.